Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Tadi kalau misalnya Friska bilang pernah ngisi materi ya, dan itu salah satunya juga sebagai tentang peran pentingnya peduli lingkungan terutama di wilayah maritim. Waktu itu gimana pengalamannya? Jadi di kesempatan itu, selain kita berdiskusi bersama adek-adek, juga dosen di kelas mengenai potensi yang ada di Bengkulu, terutama di wilayah pesisir. Di sana aku juga berbagi tentang apa aja sih peran generasi muda yang harus kita lakukan untuk menjaga pelestarian lingkungan atau peduli lingkungan. Jadi di sana aku berdiskusi bersama mereka, tentunya dari hal-hal sederhana ya, kayak selain kita harus membong sampah berat tempatnya, menjaga ekosistem laut, terus mengurangi penggunaan sampah plastik, konservasi mangrove, terus menjaga wilayah pesisir. Nah, di sana aku bercerita ke mereka gini, sederhananya gini, kalau kita mau menjaga lingkungan, itu pasti harus dimulai dari diri sendiri lebih dulu. Jadi aku kasih gambaran ke adik-adik waktu itu. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memecahkan atau menyelesaikan satu persatu problem yang ada di sekitar kita, terutama di Bengkulu ya untuk kondisi maritim yang lingkungannya, sampah tidak akan pernah berhenti-berhenti selesai. Kita juga nggak akan pernah berhenti untuk mengedukasi orang-orang, terutama diri kita sendiri. Jadi aku bilang, tanamkan sikap memiliki. Jadi gini, aku bilang ke mereka, kalau kita berkunjung ke suatu tempat, atau melewati, mengunjungi, atau mendatangi tempat apapun itu, atau bahkan kita sedang di kendaraan bermotor misalnya, kita megang sampah, nggak kita temukan sampah, simpan dulu sampah itu sampai kamu menemukan kotak sampah. Aku bilang gitu, ini hal yang paling sederhana sih, yang paling kecil. Aku bilang ke mereka. Jadi gini, anggap bahwa semua tempat yang kita lewati, yang kita kunjungi itu halaman rumah kita. Kalau kita, gini loh analoginya ya kak ya, menurut aku, yang aku bagikan ke mereka, kalau kita udah menganggap setiap tempat atau jalan yang kita lewati itu halaman rumah kita, kita otomatis punya rasa memiliki. Coba deh, kalau kita balikin ke diri kita, kalau misalnya halaman rumah kita, dibuang sampah oleh orang-orang yang nggak dikenal secara sembarangan, pasti kita marah. Jadi aku bilang ke mereka, tanamkan rasa sikap memiliki. Jadi dimanapun kita berada, ingat ini halaman rumah kita, jadi nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah kalau untuk upaya yang lain itu konservasi mangrove. Jadi seperti yang aku tadi katakan, PPM, alhamdulillah selama dua tahun pemilihan, kita selalu ada kegiatan untuk penanaman mangrove. Selaras dengan program kerjanya TN Angkatan Laut, kak. Jadi TN Angkatan Laut itu punya program kerja namanya KBN, Kampung Bahari Nusantara. Ini di seluruh satuan kerja TN Angkatan Laut, mereka melaksanakan program kerja ini, KBN. Jadi tanggal 15 kemarin, tempatnya itu Lanel Bengkulu baru meresmikan lagi Kampung Bahari Nusantara yang di Tepak Padri. Jadi alhamdulillah PPM selalu dilibatkan untuk kegiatan ini, dan suaranya kita ikut serta lagi dalam kegiatan penanaman mangrove, punca penanaman mangrove nasional secara serentak di Indonesia. Waktu itu dilaksanakan di wilayah Pelobay. Jadi kita ikut serta dalam kegiatan itu. Nah secara tidak langsung kan, walaupun kita nggak turun langsung untuk menanam mangrove di sana, seenggaknya kita punya upaya untuk bisa menyiarkan yang kita lakukan ke orang-orang melalui media sosial kita. Nah selain itu juga kalau dari PPM untuk upaya peduli lingkungan, itu di tahun 2019 kita, PPM maksudnya, di nasional pernah melaksanakan kegiatan Conference in Indonesian Maritime Affairs. Jadi itu seminar nasional yang diisi oleh Mitra Angkatan Laut dari Usul Maritim. Nah salah satu upaya yang dilakukan dalam kegiatan ini itu dari bagi penanaman nasional, saat tamu-tamu datang untuk menjadi peserta seminar itu, kita hadiahi stainless straw, sedotan stainless. Nah ini kan salah satu upaya untuk mengurangi sampah plastik. Nah itu pun bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau ke kafe, orang muda kan biasanya tunang-unang, Kak. Benar. Jadi kita bisa bawa sedotan sendiri. Nggak apa-apa dong, tampil beda. Bisa ada orang-orang pakai sedotan plastik yang diberi dari kafe ini, kita bawa sendiri sedotan stainless, kan keren. Jadi kita bisa pakai itu berulang-ulang. Nah ini salah satu upaya lain. Kemudian kalau untuk mangrove, Kak, terkhususnya. Nah di 2019, bersama teman-teman di 2019, kita pernah melaksanakan, mewujudkan program kerja kita. Jadi kita punya program kerja juga, Kak. Selain kita ikut serta dalam kegiatan Angkatan Laut, dari dinas pariwisata, dan dari kegiatan lintas komunitas, kita juga ada program kerja di pagiwiban kita. Jadi kita memanfaatkan salah satu jenis mangrove. Nah ini plot twist juga nih. Ternyata adek-adek saat aku isi materi di kampus waktu itu, di mata kuliah sosiologi pariwisata pesisir, jadi ternyata mereka nggak tahu kalau ada jenis mangrove yang bisa dimanfaatkan. Karena kan jenis mangrove itu banyak ya. Jadi FYI, ada salah satu jenis mangrove, bahasa latini itu soneratia alba, atau kita bisa sebut pidada putih. Dia fisiknya itu kayak terang hijau. Nah jadi, di 2019, ini salah satu upaya yang kita lakukan dari pagiwiban PPM Bengkulu tentunya. Pemanfaatan mangrove ini, jenis pidada tentunya, kita manfaatkan untuk bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Misalnya? Iya. Jadi, mangrove pidada ini bisa dibuat menjadi dodol. Dan sirup. Walaupun sebenarnya ini baru sebatas eksekusi di lingkungan pagiwiban kita, belum sampai kita perjual belikan, atau siarkan secara luas, belum sampai segitu. Tapi setidaknya kita punya upaya ini dan pernah melakukan itu. Jadi, kita manfaatkan ekstrak mengeruk pidada putih ini menjadi sirup. Jadi, bahan utamanya mengeruk pidada, ditambah dengan gula. Kalau untuk dodolnya itu dari daging pidada ini. Nah, jadi di kesempatan saat aku mengisi materi di kelas matahukulia kampus waktu itu, yang saat diundang menjadi darah sumber, mereka juga terkejut ternyata ada jenis pidada yang bisa dimanfaatkan. Tapi kita taunya cuma tumbuhan doang, misalnya di mangrove ini. Tapi memang minusnya, untuk SDA-nya masih sulit ditemukan sih. Kalau untuk di pasir putih, banyak jenis mangrove yang lain. Kalau untuk pidada putih itu masih sedikit. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Sebagai anak muda tentunya untuk saling merangkul, melakukan hal-hal positif. Dari hal paling sederhana, bagaimana kita bisa peduli terhadap lingkungan kita. Benar-benar, dari diri sendiri ya. Seperti halnya, seperti kamu bilang tadi ya. Kalau misalnya, anggaplah halaman rumah kita. Oke, Prisa, kita jodoh dulu nih. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu peduli lingkungan pemirsa. Kami akan kembali setelah jodoh pariwara berikut ini.